Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk teman-teman di Youtube Untuk pelati muda Malam ini kita senang sekali Kita punya satu pelati top Dengan kita Selamat malam Coach Ricky Nason Selamat malam Coach Waltz Luar biasa Biasa ya Oke Untuk teman-teman yang biasanya Rata-rata orang sepak bola Pasti sudah kenal sama Ricky Nason Untuk yang belum saya kasih tahu Coach Ricky punya lisensi AFC A Dia sudah pernah latih di Borneo FC Liga 1 Dan sedang sekarang di Liga 2 di Sulut United Dia play head coach di sana Dan dia juga owner and CEO Dari Ricky Nason Football Academy Di Malang gak salah ya Ya betul Malang Nah itu luar biasa Dan kita senang bisa belajar dari dia Siap 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 Terima kasih Coach Waltz buat undangannya Luar biasa malam ini Tidak lama-lama Pertanyaan pertama Coach Ricky Kita kan temanya Tari coaches ke coaches Mau tanya Apa kunci untuk melatih Anak-anak usia muda Menurut Coach Ricky Saya pikir pertama adalah adaptasi ya Bahwa kita tidak bisa memaksakan anak-anak Dengan level yang mungkin kadang-kadang ada banyak pelatih muda Maunya cepat-cepat jadi Kadang-kadang anak-anak ada yang sudah bagus Ada yang belum bagus Harusnya pelatih bisa mengadaptasi itu Supaya dia bisa melatih secara satu demi satu Atau step by step Harus sabar Jangan buru-buru Jangan terpaku Atau jangan terpengaruh oleh Misalkan Youtube pertandingan PSG Lionel Messi Dan segala macam Harus dilupakan itu dulu Kita harus melihat kemampuan yang pemain yang kita punya Lalu kita harus melihat juga apa yang dia dibutuhkan Dan itu kita mulai dari situ Nah kadang-kadang Banyak pelatih muda terlalu pengen cepat-cepat Nah padahal Harusnya sabar dulu Satu demi satu dijalankan Pasti akan Akan lebih baik pemainnya nantinya Oke harus step by step Enggak bisa Enggak bisa force-seer ya Betul-betul Saya sangat percaya itu Jadi ya harus sabar saja Jangan Jangan terpengaruh dengan situasi Ya sepak bola modern Sepak bola Itu pasti mempengaruhi kita Tapi tekanan kita kepada mereka Harusnya lebih kepada Di level mana Si pemain muda itu tersebut Kalau levelnya masih sangat di bawah Kita butuh waktu Buat mengangkat level mereka BWD cerita Kalau levelnya sudah di atas Kita juga butuh waktu Untuk terus push mereka Ke level yang lebih tinggi lagi Oke luar biasa Coach Ricky Terima kasih Lanjut mau tanya Kita bicara SSB Apa definisi sukses Untuk pelatih SSB Ya pelatih SSB Atau pelatih grassroots Saya pikir Kesuksesannya Dilihat dari keberhasilan Dari seorang pemain Bisa naik level satu Ke level berikutnya Apalagi mungkin Mereka bisa mengantar Sampai menjadi pemain profesional Atau menjadi pemain Timnas Tapi bagi saya Lebih penting pemain profesional Kalau dia profesional Dia pasti bisa ke timnas Karena banyak pemain Yang langsung ke timnas Tidak profesional Jadi saya pikir Tetap target utamanya Jadi pemain yang profesional Ketika seorang pelatih Bisa membawanya Sampai level itu Ya itu cukup sukses ya Karena dia bisa membantu Pemain mencapai Keinginan dari seorang pemain Jadi saya pikir Itu menjadi Titik target Dari seorang pelatih SSB Oke luar biasa Terima kasih Coach Ricky Mau tanya lanjut Di Ricky Nelson Fuka Football Academy Pakai Vilanesia Atau tidak di sana Ada inspirasi Atau pakai Vilanesia Tidak Oh pakai Kita tetap pakai Vilanesia Dari metode Dan struktur latihannya Kita pakai Vilanesia Hanya beberapa Apa namanya Beberapa hal Yang mungkin Saya pikir Vilanesia Juga sudah ada Hanya mungkin Tinggal di persempurnakan Hanya kita memakai Saya pribadi Mengambil beberapa contoh Dari Filosofi Jerman Ya Filosofi Jerman Tentang bagaimana Melatih di usia muda Bagaimana level mereka Dan juga Mengambil beberapa hal Untuk Ball position Kita ambil dari Dari Spanyol Bagaimana position play Bagaimana mereka harus Anak-anak di usia muda Belajar Lebih penting Posisi Dibanding dengan Dia menghabiskan Waktu untuk berlari-lari Lebih banyak Tapi Mengerti soal Posisi terlebih dahulu Dan saya pikir Vilanesia juga sudah Menjelaskan hal itu Hanya mungkin Kita menambah detail-detailnya Saja Yang mungkin di Vilanesia Ya perlu ya Perlu Karena kalau saya rasa Kalau Vilanesia Mentaruh detailnya Terlalu banyak Jadi kita perlu Menjelaskan kembali Secara garis besar Vilanesia Kita ambil beberapa contoh Dari Spanyol Dan juga dari Jerman Untuk lebih Menyempurnakan Masalah soal Position play Dan juga soal Defending Bagaimana pemain Bermain dengan Struktur baik Nyerang Maupun bertahan Ini harus penting Sama-sama Oke baik sekali Terima kasih Coach Riki Luar biasa Masukkan untuk Pelatih-pelatih muda kita Ada lagi yang gini Ada sering orang Tanya di kursus D.C Yang gini Di Vilanesia Umur 10-13 tahun Di fase Berkembangkan skill itu Formasinya 7 lawan 7 Atau main game Format 7 lawan 7 Tapi di Danone Main 8 lawan 8 Nah Menurut Coach Riki Satu pemain lebihan ini Apain dengan Pemain satu Taruh di mana Satu pemain lebihan ini Di Danone Cup Saya pikir sih Sebenarnya Ya itu Harusnya Tidak menjadi Sebuah kendala ya Karena Oke memang Kita akui Vilanesia Buat 7 lawan 7 Sebagai contoh Turunan dari 11 lawan 11 Tapi Kalau memang Ada turnamen Yang 8 lawan 8 9 lawan 9 Kita bisa juga Menyesuaikannya Bahwa Tinggal itu Bicara soal formasi Tapi bagi saya Itu tidak terlalu Nomor 1 Penting Tapi yang paling penting Mau 7 lawan 7 Atau 8 Lawan 8 Pemainnya ngerti Posisi atau tidak Pemain ngerti Soal bagaimana Dia bermain Dengan formasi Yang dibuat oleh Pelatihnya atau tidak Pemain ngerti Bagaimana dia Defense Ketika hilang bola Mereka harus bikin apa Itu jauh lebih penting Masalah soal jumlah Pemain Karena Di usia itu Harusnya mereka Lebih penting Mengerti soal fungsi Dan tanggung jawab dia Sebagai seorang pemain Di posisinya Masih-masih Itu jauh lebih penting Daripada hanya Masalah formasi Saya setuju Saya pikir sama Harus tahu fungsi Harus tahu tugasnya Itu yang lebih penting Oke coaches Mudah-mudah ingat Ikut sama tips Tadi coach Riki Itu luar biasa Coach Riki Saya mau tanya Jika ada Satu pelatih Dia punya mimpi Punya akademi Satu hari Punya akademi sendiri Apa dia harus pikir Atau perdimbang Jadi Membuat Sebuah akademi Yang pasti Kita harus berpikir Soal target Kemana kita Membawa anak tersebut Apakah kita punya Link ke atas Apakah kita punya Kemampuan untuk Membawa pemain Menjadi profesional Kedua Pasti biaya Cukup besar Ketiga Seberapa Kemampuan kita Dalam hal Kita punya Apa namanya Pengetahuan Pengetahuan Tentang bagaimana Membentuk seorang pemain Menjadi pemain profesional Memang tidak mudah Banyak sekali Banyak yang bermimpi buat akademi Ya tidak salah Boleh-boleh saja Tetapi Harus sangat diperhatikan Bagaimana Kemampuan Kita Membawa pemain Ke level profesional Ada enggak Link kita ke sana Ada enggak Kita punya jalan ke sana Lalu yang penting juga Ketika sudah sampai sana Kita sudah memberikan Apa namanya Membentuk mereka Atau belum Secara karakter mereka Secara teknis mereka Dan juga Bagaimana mereka Bersikap profesional Nanti ketika mereka Sudah di level profesional Dan itu semua Ditanamkan di akademi Oke Luar biasa Coach Ricky Terima kasih banyak Memang coaches Untuk bikin akademi Tidak gampang Harus banyak Korban harus punya Modal besar Untuk bikin akademi Dan harus ada link Dan harus ada skill Sebagai coach Untuk bawa anak-anak Ke level tinggi Seperti Ricky Nelson sendiri Oke Coach Ricky mau tanya Formasi apa Sebetulnya suka Dan kenapa Suka formasi itu Kalau saya Sebenarnya secara pribadi Suka formasi Karena sebenarnya Pada prinsipnya Saya lebih Menyesuaikan pemain Yang ada Coach Wolf Jadi kalau pemain saya Seperti ini Saya bisa berubah-ubah Formasinya Tapi kalau ditanya Saya favoritnya Formasi apa Ya saya sebenarnya Suka main 3-4-3 3-3-5-2 Saya suka main 3-back Alasannya kenapa Karena bagi saya Main 3-back itu Kita bisa main kelebaran Kita bisa banyak Bermain switching play Kita bisa banyak Bermain crossing Kita bisa bermain Akan lebih kuat Di bawah Karena bermain dengan 3 Otomatis akan ada Support dari 2 wingback Jadi 5 pemain di bawah Ya tetapi Itu tidak menjadi Sebuah istilahnya Ketika saya bawa tim Saya mau main Itu terus Tidak juga Saya tergantung dari Pada prinsipnya Tergantung dari pemain yang ada Kalau pemain yang tidak bisa Mengerti bermain 3-back Ya saya tidak akan pakai itu Tapi lebih kepada Adaptasi pemain Sebenarnya Oke luar biasa Coach Ricky Terima kasih Sekarang kita tahu Coach Ricky Jadi fan dari Adnodio Conte Yang selalu main 3-5-2 Betul Betul sekali Salah satu inspirasi Bagus Bagus Dan sekarang Di Piala Eropa terakhir Juga ada mungkin 6-7 tahun Yang main Jemaat 3-back Ada Termasuk England juga Jadi ini Satu trend baru Atau alternatif baru Tapi coaches Jangan lupa Yang di Youtube ini Sesuaikan formasi Dengan Apa yang Kamu punya pemain Harus sesuaikan Dengan kualitas pemain Oke Sekarang Coach Ricky Saya kasih Satu skenario Dan minta input Masukan dari Coach Ricky Oke Skenario begini Kita main pertandingan Score sementara Di menit 65 Kita lagi Kalak 0-1 Dan striker lawan Kena kartu merah Kita di luar Bangku cadangan Sebagai pelatih Kita harus bertimbang Apa Pikir apa Atau action apa Yang pertama Kalau kita unggul Jumlah pemain Otomatis kita harus Menambah Kalau kita ketinggalan Lawan tertinggal Lawan kurang pemain Yang pasti Saya akan menambah Ada dua pilihan Pilihan pertama Menambah striker Atau pilihan Kedua adalah Menambah gelandang Kenapa gelandang Karena sebenarnya Pasti Orang tim yang bertahan Itu akan menupuk Banyak pemain di tengah Nah ketika kita kurang Pemain di tengah Ini akan jadi masalah Jadi menambah Striker Atau menambah gelandang Itu yang pasti Akan dipikirkan Bagi saya itu Jadi mungkin saja Kita bisa mengganti Formasi Jadi misalkan Kita main 4-3-3 Lalu kita sudah Unggul Kita bisa berubah Menjadi 4-4-2 Menambah striker Jadi dua orang Atau bahkan Kita overload Di dalamnya Di tengah Kita mengganti Jadi 3-3-4 Misalnya Lebih banyak orang Pemain di depan Ditaruh Jadi Itu akan membuat Banyak ketekanan Ke lawan Sehingga kita bisa Mencuri gol Yang pasti Kalau lawan Sudah kalah jumlah Pasti dia akan Banyak drop ke bawah Sehingga itu Akan membuat Banyak pemain Di depan gawang Nah ini yang harus Kita pikirkan Menambah striker Atau menambah gelandang Supaya lebih banyak Pilihan di tengah Oke Luar biasa Coach Ricky Terima kasih banyak Untuk masukkan Luar biasa Kita senang Dan terakhir Coach Ricky Saya minta Satu pesan Pesan Untuk pemain muda Di Indonesia Ya Pertama Pemain muda di Indonesia Ini punya potensi Coach Luar biasa potensinya Teknikal Fisiknya mereka kuat Problem utama adalah Masalah motivasi Dan Masalah Mental Kalau saya bilang ya Mungkin lebih ke Mereka Lebih cepat puas Dengan Dengan Keberhasilan Yang mereka dapat Di hari ini Jadi mereka tidak pernah Punya Rasa lapar Atau Sebuah keinginan Yang lebih kuat Untuk jauh Lebih besar lagi Kadang-kadang mereka Baru berhasil Satu dua langkah Mereka sudah cukup puas Dan mereka tidak berusaha lagi Padahal harusnya Mereka melangkal Misalnya Ya lebih panjang lagi Langkanya Artinya ketika mereka Berhasil hari ini Jangan Ya disyukuri Tetap disyukuri Tapi bukan berarti puas Disyukuri saja Tetapi harusnya Makin Berambisi lagi Makin Misalnya Oke jadi pemain Indonesia Harusnya Jangan Jangan cepat puas Ketika misalkan Dia sudah berhasil Bermain di Liga 1 Indonesia Lalu mainnya bagus Terpanggil Latinas Indonesia Main bagus lagi Akhirnya klub Malaysia Ambil misalnya Oke pergi ke Malaysia Habis Malaysia Dia harus bermimpi lagi Bagaimana saya bermain di Korea Atau Jepang Dari situ dia bermimpi lagi Bermain di Eropa Karena bagi saya Memang cukup sulit Bagi pemain kita Dari Indonesia Langsung ke Eropa Itu ya Coach Wolf Cukup paham dengan Eropa Sangat sulit Mungkin kita perlu juga Bermain di negara Asia Yang cukup besar Sehingga kita punya kemampuan Kita punya level permainan Yang berkembang Sehingga kita siap Dengan level permainan Di Eropa Nah jadi permasalahan Terbesar pemain kita Adalah mereka Tidak cukup jauh Mimpinya Harusnya lebih jauh Mimpinya Main sampai Eropa Gimana caranya Dia harus berusaha terus Gimana caranya Nanti harus ada Pasti ada jalan Nah yang terjadi saat ini Pemain kita Ketika sudah puas Dengan main timnas Terkenal Mereka sudah turun Disiplinnya mulai turun Lalu kerja kerasnya Mulai turun Sehingga mereka cukup puas Dengan hasil Misalkan Oke saya dapat 2 miliar 3 miliar cukup puas Padahal Kalau dia bisa Bermain di Eropa Dia bisa bawa 10 miliar Bisa bawa 20 miliar Lebih banyak lagi Tinggal kerja kerasnya Yang memang harus dituntut Jadi Kita harus banyak Memberikan mimpi Mereka mimpinya Harus lebih jauh Lebih panjang lagi Harusnya Oke lah Terima kasih Coach Ricky Luar biasa Anak-anak muda Harus mimpi Sebesar-besarnya Dan jangan cepat puasnya Itu salah satu kunci ya Ya Setuju Terima kasih Coach Ricky Kita senang sekali Bisa sharing dengan kita Saya mau bilang Salamat sukses Saya mau bakili Semua teman-teman di Youtube Sukses untuk Ricky Nelson Sukses untuk Ricky Nelson Akademi Sukses untuk Sulut utaranya Dan stay sehat Coach Ricky Dengan ini saya bilang sekali lagi Terima kasih Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih